Halo masih bersama Ayah Andri, jangan lupa subscribe my youtube channel Ayah Andri Sekarang Ayah Andri mau cerita dongeng tentang Serangga dan Siput Ini dari Erlangga 4Kid Ini bukunya karya penulisnya Judy Tocerl Dan ilustratornya Justin Fedore Dan desain by Ruth Russell and Jane Rigby Ini dari Kompas Gramedia Ini lengkapnya ya Ini adek-adek bisa cari di Erlangga Ceritanya begini Ini serangga dan siput Nah kita lihat ya Ini serangga dan siput Ada lebah Lebah dan tawun ada masuk serangga Serangga Nah dia hinggap di Di mana kan? Di daunan Salah deng di pohon Di pohon tapi dia lebih tempatnya di bunga Dan buah-buahan Nah ini dia Kita bisa lihat ini Bukunya ini menarik Ini lihat Lebah Lebah itu Wow Dia mengambil madu dari sebuk sari Ya Dari sebuk sarinya dia mengambil madu Dia juga nih Nah dia jatuh di buah Nah dia jatuh di buah dan dia Tidak lagi cacing Cacing itu biasanya hidup di dalam tanah nih Tuh Lihat tuh Cacing hidup di dalam tanah Maksudnya agak-agak lembab Agak-agak lembab begitu Cacing Iya Iya bener cacing Ini cacing Tempatnya Di sini ya Tanya Wah cacing punya mulut Dan Di sana satu ujungnya Tapi ujung mulutnya Sangat kecil Dan Iya agak sulit untuk dilihat dengan mata kepala sendiri Ini dia cacing Gini nih Kalau cacing hidup di dalam tanah Ya Ini dia Lanjut lagi Ini kupu-kupu Kupu-kupu Dia dari telur Jadi ulat Aduh Dia makan banyak Dia lapar Dia lapar Terusnya dia makanin lumputnya Daunnya Daunnya dia makanin Terusnya dia jadi kepompong Jadi kepompong Setelah jadi kepompong Setelah dia jadi kepompong Dia jadi kupu-kupu Wow Kupu-kupunya menarik ya Wow Kupu-kupunya menarik Nah Setelah kupu-kupu Ini ada Wow Ada lalat 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 itu biasanya hinggap di dia hingga di mana dia hingga di iya di kue di makanan yang menarik di ikan-ikan dia juga suka kalau dia ini makan woi dia makan habis itu dia disini ih dia juga nempel nempel terus ya lalat bisa berjalan balik-balik semuanya dia lebih cepat ya iya dia mam lanjut lagi apa ya etan nah ini dia kepik dan kutu daun nah ini dia ada juga teman-temannya ini kepik nih wow di daun dia hingga di bunga yang cantik dia hingga dia terbang dia terbang ya disini juga nih ada semut semut eh dia liat nih liat ya wah dia memakan ya para semut telah memakan ulat-ulat kecil untuk dimakan wow banyak ya ulat-ulatnya ini ini kecil-kecil ya nah lanjut lagi ya etan ya nih ya lanjut lagi ini ada sepujuhnya sepujuhnya いo ya itu dia sepujuhnya iya tadinya dia tidak makan dia kres 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 apa ya etan ya ini ya etan ini dia dia makan wah dia makan ya daun buahnya dia makan Ini ada lendir apa ya Ada lendir apa ya Kita lihat ya Satu, dua, tiga Wah ternyata ada siput ya Ada siput yang biasa jalan Dia bisa jalan karena ada lendirnya Jadi dia langsung bisa jalan Sius, 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 gitu Lanjut lagi ya Nah setelah siput ini Ada Ini dia Ada kumbang Lipan Dan kaki seribu Ini kumbang Kumbangnya biasa kalau itu besar-besar-besar juga Besar-besar-besar juga ya Nih, lihat nih kumbangnya Wah dari kecil dia jadi besar Dari kecil kayak begini dia jadi besar Kumbang mencari serangga untuk dimakan daunnya Di balik daun untuk dimakan Wah ini dia Nih kayak begini nih ternyata Tuh ya Ada juga lipan Ini dia, ini kaki seribu nih Kaki seribu Yang ini lipan Wow ada dimana ya lipannya biasanya Nah ini dia Wow Ekornya panjang Lipan itu Wow ekornya punya Siap juga Untuk berjalan Yang mana ya ekornya ya Kalau kayak begini ya Yang ini Apa yang ini ya Yang ini Apa yang ini ya Wah Lihat lagi ya Demikian Cerita Serangga dan siput Nah gimana teman-teman Suka Untuk itu Jangan lupa subscribe my youtube channel Ayah Andri Ya Di Open Youtubenya Dicari Ayah Andri Dan jangan lupa di subscribe Ini dia Bukunya tadi Tentang dongeng Tentang serangga dan siput Dari Air Langga for Kids Oke terima kasih Sampai bertemu lagi bersama Ayah Andri Bye bye